Basarnas, TNI, Polisi, dan Kementerian Perhubungan bertemu dengan keluarga penumpang pesawat Lion Air JT610 di Hotel Ibis hari ini. Dan dalam kesempatan ini, pemirsa keluarga korban menyampaikan keluhan dan protes terhadap pelayanan yang diberikan pihak Lion Air. Siang tadi Basarnas, TNI, Polisi, dan Kementerian Perhubungan bertemu dengan keluarga penumpang pesawat Lion Air JT610 untuk menjelaskan proses evakuasi dan pencarian yang masih dilakukan. Kami memahami bahwa kami bukan manusia super, bukan manusia yang sempurna. Kami tetap berusaha sekuat tenaga. Dengan apa yang kami miliki, kami yakin bisa menge-evakuasi seluruh korban. Bapak Ibu... Bahkan Kepala Basarnas, M. Xiaogi, sempat menahan tangis saat mengungkapkan rasa duka dan proses pencarian yang terus dilakukan tim Sargabungan. Di kesempatan yang sama, banyak keluarga korban yang menyampaikan keluhan dan protes terhadap pelayanan yang diberikan pihak Lion Air. Ada pula yang menyampaikan kekecewaan terkait proses identifikasi yang sulit, terutama dari keluarga korban yang berasal dari luar Jakarta. Data sidik jari hanya bisa dipotok, kami bisa kirim data itu. Alasannya, gak masuk akal. Alasannya malah pegawai di Kuali itu bilang, Nanti kalau dipotok resolusinya rendah. Maksudnya apa? Kita tak punya kamera di SRA atau apapun yang memiliki kualitas tinggi. Itu yang saya keselakan yang pertama. Yang kedua, untuk tim Lion Air juga, malah kami yang mencari-mencari informasi, bukan kalian yang menginformasikan kami itu. Untuk apa sih acara selanjutnya gitu. Mana tanggung jawab kalian gitu. Keluarga korban berharap agar proses identifikasi dan santunan yang akan diberikan tidak dipersulit. Dari Jakarta, Louis Ayu dan Sepirio Donaldi, Ainews melaporkan.